Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat ke-7 triulan 2 tahun 2024 berjudul Menjalin Bersahabatan, diceritakan oleh Dasha dari Urbekistan. Dasha, 10 tahun, sedang berbincang dengan teman-temannya sepulang sekolah di Urbekistan ketika dia melihat seorang gadis kecil berjalan melewatinya. Ada sesuatu yang tidak beres. Gadis itu mengenakan rok biru, tetapi roknya tidak terpasang dengan benar. Sebagian dari rok itu terangkat ke atas. Dasha memanggil, hai kawan. Tetapi gadis itu tidak mendengar dan terus berjalan. Dasha berlari ke belakang gadis kecil itu dan menarik bagian rok yang kusut. Gadis kecil itu terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun dia menyadari bahwa Dasha telah menolongnya dengan merapikan roknya. Terima kasih, katanya. Beberapa hari kemudian, Dasha bertemu lagi dengan gadis kecil itu sepulang sekolah. Kali ini dia berdiri bersama ibunya. Gadis itu menolai ke arah ibunya dan berkata, Itu dia. Kemudian dia melihat Dasha dan berkata, Hai, kemarilah dan kenalkan dirimu pada ibuku. Dasha pun menghampiri. Nasha bercerita bahwa dia bertemu dengan seorang gadis yang baik di sekolah. Kata ibu Nasha, Dia bilang, Saya harus bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Dasha juga senang bertemu dengan Nasha dan ibunya. Dia tersenyum malu-malu. Saat dia berbalik untuk pulang, Ibu Nasha memeluknya erat-erat. Kemudian dia memberinya kue oatmeal dan ciuman di kepala. Dasha menyukai kue, pelukan, dan ciuman itu. Sejak saat itu, Dasha selalu berlari ke arah ibu Nasha setiap kali bertemu dengannya. Ibu Nasha selalu memeluknya dan bertanya, Bagaimana kabarmu? Dasha pun menjadi akrab dengan Nasha dan ibunya. Setelah beberapa saat, Ibu Nasha bertanya, Kamu tinggal dengan siapa? Saya tinggal bersama nenek. Kata Dasha, Ibu Nasha mengundang Dasha dan neneknya untuk berkunjung. Namun, nenek tidak bisa mendapatkan waktu yang tepat. Sebelum Dasha menyadari hal itu, Tahun ajaran berakhir dan dia tidak bersekolah lagi. Jadi, dia tidak bertemu dengan Nasha atau ibunya lagi. Dia tidak bisa menelepon mereka karena dia tidak tahu nomor telepon mereka. Nenek kemudian menyuruhnya menghabiskan musim panas bersama ibunya di kota lain. Dasha merindukan nenek dan mereka berbicara melalui telepon setiap hari. Suatu hari, Nenek mengatakan bahwa Ibu Nasha datang berkunjung. Ibu Nasha mulai mengunjungi nenek hampir setiap hari. Dia wanita yang baik, Dia wanita yang baik, kata nenek. Setelah sekolah dimulai, Ibu Nasha mengundang Dasha dan nenek untuk makan malam yang lesat. Setelah itu, dia mengundang mereka untuk datang lagi. Jangan hanya datang untuk satu kali makan malam saja. Katanya, Datanglah setiap hari Sabat. Dasha dan nenek mulai datang ke rumah Nasha setiap hari Sabat. Dasha mengetahui bahwa Nasha dan keluarganya adalah anggota gereja Masai Advent hari ketujuh dan mereka beribadah setiap hari Sabat di rumah mereka. Orang tua Nasha telah berpindah ke kota untuk mengajar orang-orang tentang Yesus. Dan mereka berharap dapat membuka sebuah gereja Advent. Dasa dan nenek adalah pengunjung pertama gereja yang ada di rumah mereka. Namun, nenek jatuh sakit dan tidak bisa pergi ke gereja di rumah Nasha pada hari Sabat. Jadi, Dasha pergi sendiri. Dalam perjalanan hidupnya, dia mulai membaca Alkitab setiap hari. Dia mulai berdoa setiap hari dan dia menyadari bahwa Tuhan mendengar doanya. Suatu hari, ketika dia sangat menginginkan sebuah gaun, lalu dia berdoa dan terus mendoakannya. Dan akhirnya, dia mendapatkan gaun itu. Saat ini, Dasa berusia 16 tahun dan dia pergi ke rumah gereja setiap hari Sabat. Rumah gereja tersebut telah berkembang dengan melibatkan anak laki-laki dan perempuan lainnya. Itu bahkan memiliki kelebat finder sendiri dengan sepuluh anak. Dasa senang menjadi seorang path finder. Dia suka menyembah Tuhan di hari Sabat dan dia mengasihi Nasha dan keluarganya. Dia ingin memberikan hatinya kepada Yesus melalui baptisan. Anak-anak, bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu membuka sekolah dasar Masai Advent hari ke-7 yang pertama di Ubekistan. Dasa bertemu dengan Nasha dan ibunya di sekolah umum yang tidak mengajarkan tentang Tuhan. Persembahan Anda akan membantu membuka sekolah Advent di mana anak-anak dapat belajar tentang Tuhan. Terima kasih telah menonton!